Intro Nah, kali ini tugas datang dari sebuah kantor yang memiliki berangkas terkunci Dan berangkas tersebut tidak dapat dibuka karena nomor kombinasi tidak tahu dan kunci pun tidak ada Setelah diselidiki, ternyata berangkas sudah pernah dibongkar oleh tukang kunci biasa, namun tidak berhasil Justru, tukang kunci itu merusak bagian dalam berangkas Dapat kita lihat, berangkas malah menjadi penyak-penyak dan ini mempersulit proses pembongkaran Akhirnya, berangkas tersebut harus dirusak cukup banyak agar bisa dibuka Setelah itu, berangkas dapat kembali diperbaiki dan dicat ulang sehingga tampak seperti baru Anda Untuk itu, hati-hati pemirsa, apabila berangkas Anda rusak, jangan panggil tukang kunci yang kurang berpengalaman Karena tidak semua tukang kunci dapat membuka berangkas dengan baik Pastikan Anda memang memilih jasa servis berangkas yang berpengalaman untuk melakukan servis pada berangkas Anda yang terkunci Nah pemirsa, jika Anda ingin mengetahui info lebih banyak tentang dunia berangkas Bisa klik link yang ada di deskripsi video ini Dan jangan lupa like dan subscribe channel Mr. Kunci Terima kasih Terima kasih Terima kasih